Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di tutorial Jinan Kali ini saya akan mengitip dan tutorial bagaimana cara mengatasi Ketika kita menghidup PC atau laptop kita muncul bacaan Press F1 to run setup ya Please enter setup to recovery BIOS setting Bagaimana cara menghilangkan bacaan F1 nya ya Disini saya akan menekan F1 terlebih dahulu ya Saya tekan F1 yang ada di keyboard atau mau saya Saya tekan oke Oke Inilah tampilan BIOS dari komputer saya Tergantung merek ya Tergantung versi ya Ini BIOS terbaru Nah selanjutnya Kita masuk di bagian Advanced mode ya Di bacaan advanced mode nya Kita klik Oke Advanced mode nya Atau tekan F7 Kita oke kan Oke Nah ginilah tampilan BIOS sebenarnya Ya Tampilan BIOS yang sebenarnya Nah disini Kita akan bermain di bagian Awalnya Main di favorit Kita Geser ke samping ya Terus kita geser ke samping Kita cek Oke Kita arahkan di bacaan boot ya Di boot nya ya Awalnya tadi di main Kita geser ke samping Terus kita boot Untuk geser nya Kita bisa menggunakan tanah Panah yang ada di keyboard kita ya Selanjutnya kita cari bacaan White from F1 if error ya Disitu ada bacaan nya F1 Selanjutnya di samping F1 nya Yaitu ada enable ya Disini kita akan matikan ya Pemberatauan dari F1 nya Atau F1 nya ya Bagaimana Disini teman bisa geser mouse nya Atau keyboard nya ya Geser ke bawah Atau kita bisa menggunakan mouse Kita klik saja terbit Di enable nya Nah disitu ada dua pilihan Enable sama disable Nah ya Ada dua pilihan Yang kita prioritaskan Nah ya Awalnya enable kita disable kan Oke Kita disable kan Oke Selanjutnya Kita save Cara save nya bagaimana Oke Di sudut Paling sudut ini Nah disini ada bacaannya F10 F10 disitu Bacaannya save ya Untuk menyimpan Kita cari F10 di keyboard kita Lalu kita simpan Tekan F10 Nah Lalu kita Yes kan Atau kita oke kan ya Kita oke kan Yes Lalu tersimpan Kita tunggu Prosesnya ya Oke Proses masuk ke Windows Habis kita masuk nanti Kita akan test Lagi PC nya atau laptop nya Apakah Muncul F1 nya Atau tidak ya Untuk memastikan berhasil Atau tidaknya Proses yang kita lakukan Tadi ya Oke Sudah nampil Di menu Desktop nya ya Untuk memastikan berhasil Atau tidaknya Ketika muncul F1 atau error Tadi kita coba Restart PC atau laptop kita ya Untuk memastikan Saya restart Saya restart ya Kita tunggu Proses Oke Dia hidup kembali Apakah muncul F1 nya Atau tidak Oke Masuk ke menu Windows nya lagi Proses Masuk ke Windows nya Oke Kode error yang awalnya Muncul tadi Sudah berhasil Kita atasi ya Itulah Video singkat Dari saya Semoga bisa Bermanfaat Sudah saya akhiri Dengan video ini Jangan lupa di subscribe Like Comment Dan share Sebanyak-banyaknya ya Agar saya lebih bersemangat Membuat video tutorial lagi Ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax